Intro Pimpinan Sabang Muhammadiyah Karanganom, Kabupaten Kelaten, Jawa Tengah meresmikan Laboratorium Komputer di SMB Muhammadiyah 9 Program Khusus Rabani, Desa Kadirjo, Kecamatan Karanganom, Sabtu Pagi. Dengan adanya Laboratorium ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di amal usaha Muhammadiyah Cabang Karanganom. Peresmian Laboratorium ditandai dengan penguntingan pita oleh Ketua Pimpinan Sabang Muhammadiyah Karanganom Nur Syahid, didampingi Kepala Sekolah, Komite, dan lainnya. Ketua Pimpinan Sabang Muhammadiyah Karanganom mengapresiasi komitmen sekolah dalam upaya peningkatan fasilitas pembelajaran para siswa, terlebih saat ini jamannya IT. Kepala SMB Muhammadiyah 9 Program Khusus Rabani Karanganom, Adi Wiono, menyebut fasilitas ini sangat mendukung kegiatan belajar para siswa. Yang Alhamdulillah untuk hari ini kami SMB Muhammadiyah 9 Program Khusus Rabani meresmikan Laboratorium Komputer yang Alhamdulillah untuk hari ini kita mendapat 15 set oleh komputernya dan juga ada satu server dan ini adalah untuk pembihatan pendukung kami di ekstra kuripun. Dan harapan kami nanti anak-anak di SMB Muhammadiyah 9 Program Khusus Rabani ini bisa memanfaatkan dengan baik dan dibekali dengan ICT dan teknologi informasi komputer yang insya Allah akan membangkan dan pembihatan anak depan lebih baik untuk menyambut masyarakatnya. Semoga di sekolah itu perlu yang namanya IT, kebutuhan IT itu sangat baru apalagi ini sekolah yang baru aktif kembali jadi adanya laboratorium komputer ini menambah daya gedul sendiri ya dan juga menarik daya minat untuk para siswa yang lain untuk mendaftarkan akal butuh di sekolah di sini. Nah selain laboratorium komputernya di sini rencananya akan juga menambah laboratorium IPA, IPS dan juga terkait kegiatan belajar para siswa nanti. Ketua Komputer SMB Muhammadiyah 9 Program Khusus Rabani Karanganom Prof. Supanto mengatakan di era perkembangan ICT ini sekolah harus memberikan fasilitas yang mendukung bagi para siswa. Kalau khas atau ciri khas suatu sekelah Muhammadiyah tentu keislaman ke Muhammadiyah aspek-aspek pelajaran pendidikan agama, tafis dan seterusnya itu sudah tentu itu tapi pengembangan ciri khas ini kita ingin membangun ciri khas itu ICT. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.